Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kita lihat penjualannya naik 30% di way online dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, yang berada di ruangan ini, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Yang mengikuti public expose ini melalui fasilitas Zoom, kami persilakan untuk memilih fasilitas Rise Hand. Kami akan memberi kesempatan kepada Anda untuk menyebutkan nama dan institusi yang Anda wakili, serta pertanyaan Anda. Bapak Baskoro akan bertindak selaku moderator dalam sesi tanya-jawab ini. Kami persilakan. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, MC. Kita mulai sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang kami persilakan, mohon untuk menyalakan video, kemudian untuk menyebutkan pertanyaannya, nama dan institusnya kemudian diikuti dengan pertanyaan. Kami buka kesempatan pertama. Kami izinkan Ibu Sasya dari Investor Daily. Buku Sasya kami persilakan. Iya, sore Pak. Ini mau menyebutkan tentang mengapa laba bersih Januari sampai April 2020. Marginnya, margin laba bersih Januari sampai April 2022 itu lebih kecil dibandingkan periode sama yang pun lalu. Terus yang kedua, mengapa target penjualan 2022 hanya naik 10 persen? Apalagi terbelakang optimisme Mayora untuk perbaikan kinerja keuangan tahun ini? Lalu yang ketiga, apakah Mayora menyiapkan CAPEX tahun ini? Berapa? Untuk apa? Dan sudah terserap berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sarsya. Saya ulangi pertanyaannya, mohon diperansi. Sama adalah, mengapa margin laba bersih lebih kecil dibandingkan periode tahun lalu? Nomor dua, mengapa target penjualan hanya naik 10 persen? Ketiga adalah, latar belakang Mayora untuk perbaikan kinerja keuangan tahun ini? Dan apakah berapa CAPEX untuk tahun 2022 dan tujuan ini? Silahkan kepada Dewan Direksi untuk menjaga pertanyaan. Terima kasih Ibu Sarsya. Ya, memang benar, untuk year-to-date April, margin laba bersih kami, mungkin 2021, itu disebabkan karena kenaikan harga komoditas dimulai dari tahun 2021, lebih banyak di kuartal ke-2, 3, 4, kemudian lanjut di 2022. Jadi, kalau dilihat kinerja operasi perusahaan, itu menurun profitabilitasnya di tahun sejak tahun lalu dari Q2, Q3, kemudian sudah berkonsur naik di kuartal 4 dan 1, dan kemudian kami percaya akan meningkat lagi di akhir kuartal 2 dan 3 tahun ini. Nah, jadi kalau kita hanya melihat sepotong di Januari sampai April saja, memang terlihat lebih rendah, tetapi manajemen yakin untuk sampai dengan akhir tahun nanti, kita bisa mencapai profit yang sama atau lebih baik daripada tahun lalu. Dan kemudian mengenai growth, kami juga sangat optimis dengan keadaan pandemi yang mulai pulih dan mobilitas mulai meningkat. Lebih banyak dari kantin-kantin sekolah yang sudah buka dan tokoh-tokoh yang sudah buka, sehingga juga kenaikan dari konsumsi masyarakat akan meningkat, sehingga kami menargetkan double digit growth. Tetapi memang karena banyak ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, baik di global maupun di Indonesia, maka kami juga tidak mau lebih konservatif, sehingga menargetkan minimum growth adalah 10 persen. Dan kami yakin ini bisa dicapai. Kemudian untuk perbaikan kinerja, karena adanya kenaikan komoditas, harga komoditas yang demikian besar, kami mengambil kebijakan dalam memaintain growth ini, mengambil selektif, yaitu dengan produk-produk tertentu, dengan channel-channel tertentu, dan demikian juga dengan cara kami berpromosi dalam pemasaran lebih targeted dan lebih tepat guna, sehingga penggunaan dananya itu lebih produktif dan efisien. Dan berikutnya juga dari inovasi-inovasi produk Mayora yang terus kami lakukan, kami yakin dapat menjadi growth driver untuk Mayora, baik di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Untuk capital expenditure dari Pak Hendrik, mungkin bisa bantu di ini Pak, jelaskan. Untuk KPS 2022, kami berkirakan itu sekitar 2 triliun, sedangkan sampai bulan April itu sekitar 310 miliar. Seluruh KPS itu sebenarnya untuk tahun ini dan tahun depan, itu perluasan pabrik biskui dan pabrik wakon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang turunnya juga cukup signifikan, sehingga kami juga cukup optimis untuk harga komunitas, sepertinya sudah topis dan mulai trending untuk turun, sehingga nantinya ada perbaikan di kinerja perusahaan di kuartal ketiga dan kuartal keempat. tapi tidak terlepas dari fluktuasi keadaan dunia sehingga kami juga tidak 100 persen yakin apa yang akan terjadi di kuartal ketiga dan keempatan nanti. Terima kasih. Bapak Dewan Direksi dari Perseruan. berkait dengan kenaikan harga komunitas dan sejumlah tantangan dari eksternal tahun ini, antisipasi apa saja yang sudah disiapkan dan dilakukan oleh Mayora. Yang pertama, yang kedua, yang hanya akan terkait dengan si korporasi di anak usaha ya. Bank Mayora ini kan baru-baru ini baru saja diakusisi, baru saja rampung diakusisi oleh Bank BNI. Nah ini kelanjutannya seperti apa, apakah ini akan menjadi bank digital dan porsi kepemilikan Mayora pun menjadi porsi yang lebih kecilnya. Nah ini apa yang akan jadi membedakan bank digital Mayora ini dengan, terima kasih. Terima kasih, Pak Aska, mohon dikonfirmasi apakah benar catatan saya. Pertama, Bapak membanyakan mengenai kenaikan harga komoditas, tantangan terhadap perseroan dan apa yang akan dilakukan oleh perseroan. Kedua, mengenai, mohon maaf saya kurang begitu jelas, apakah kalau tidak salah mengenai akuisisi, akuisisi bank BNI, ada disebut dengan bank digital. Kalau mungkin bisa diulangi, Pak, pertanyaannya untuk yang kedua. Sinyal ya? Sinyalnya kurang bagus ya? Soalnya kurang jelas, Pak. Untuk bisa, mungkin bisa lebih dekat dengan Mike, Pak, biar supaya bisa... Saya ingin menanyakan untuk yang pertanyaan kedua berarti. Yang pertama itu tentang antisipasi perusahaan terkait dengan sejumlah tantangan di tahun ini, termasuk kenaikan komoditas. Nah yang kedua itu terkait dengan akuisisi bank Mayora oleh BNI. Nah ini selanjutnya, seperti apa nih rencana bisnis dari bank Mayora ini? Apakah akan menjadi bank digital lalu positioningnya? Mengingat bank digital sudah banyak juga jenis-jenis. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi yang untuk nomor dua saya jawab dulu, Pak. Aksi korporasi antara bank Mayora dengan BNI tidak berhubungan dengan Mayora Indah TBK. Karena bank Mayora bukan bagian dari Mayora Indah TBK. Sedangkan bank Mayora juga belum berstatus perusahaan terbuka. Untuk lebih detailnya, kami usulkan kepada Pak Aska dapat menanyakan lebih lanjut kepada pihak BNI sebagai perusahaan terbuka ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor satu tentang antisipasi tantangan-tantangan di tahun ini, salah satunya dengan kenaikan harga komoditas. Saya bisa jawab sebagian nanti, tolong Pak Mulyono atau Pak Riki dapat menambahkan kalau terasa kurang ya, Pak. Jadi tadi kita sudah jelaskan, Pak Hendrik sudah jelaskan salah satu tantangan harga komoditas. Kita hadapi dengan cara meng-source supplier-supplier lebih banyak lagi. Sehingga kita dapat selalu optimal dalam mendapatkan bahan baku dan bahan pus yang paling murah, paling kompetitif harganya di market ya. Dan kemudian selain itu kita lebih selektif dalam untuk ber-spending promosi, sehingga promosi perusahaan lebih tepat guna dan pada produk-produk fokus kita juga. Dan selain itu juga kami tetap berinovasi dalam bentuk bisnis proses maupun dengan produk, sehingga untuk meningkatkan tingkat penjualan dan akan menolong kepada absolute bottom line kami. Dan tentunya yang keempat, tidak terhindari kami melakukan beberapa wave kenaikan harga yang telah kami implementasikan sejak tahun lalu dan berlanjut beberapa kenaikan harga di tahun ini. Dan kami yakin kenaikan harga ini akan memulihkan sebagian dari marjin perusahaan di tahun 2022 dan akan lebih baik lagi di 2023. Terima kasih. Oke, saya mau tanya Pak, kalau tadi dilihat di April itu minus ya labanya dan sementara full year-nya masih optimis bisa tumbuh 8,3% laba, itu di drive ya, sementara tadi masih ada kekhawatiran akan menolong komoditas, harga-harga komoditas. Nah, yang saya ingin tahu itu ada di pass on ke customer enggak ya? Terus Bapak melihatnya gimana? Walaupun tadi juga sudah disebutkan setelah reopening, dimantu sudah mulai terlihat di second quarter misalnya. Atau menurut Bapak di second half akan lebih besar lagi penjualannya di Mayora? Proyeksinya mungkin kalau yang di data tadi itu kan agak konservatif misalnya Bapak melihat reopening ini bisa impact lebih besar lagi, kira-kira berapa persen Pak pertumbuhan penjualan dan labanya bisa dicapai tahun ini. Terus sama tadi CAPEX 2 triliun itu, itu untuk tahun ini aja Pak ya, bukan sama tahun depan ya, saya agak bingung tadi soalnya. Akan mencari eksternal funding Pak, loan atau bond, itu aja, terima kasih. Satu lagi eksternal funding juga mohon diceritain dong Pak, pengembangannya gimana. Terus ini mungkin agak, ini ya Pak ya, agak lucu juga kalau melihat Elon Musk kemarin memegang kopi kok sampai sahamnya naik, sampai lumayan besar gitu. Ada cerita apa sih Pak di balik itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Katia atas pertanyaannya. Kalau saya sama Rip, Pak, Bapak Ibu menanyakan penjelasan lebih lanjut mengenai target perseroan sampai dengan April dan juga mengenai pencapaian sampai dengan akhir tahun seperti apa dan selisihnya kenapa, apakah disebabkan oleh apa. Bagaimana company melihat? Kedua, mengenai capex 2 triliun untuk tahun 2022 dan juga bagaimana perkembangan ekspor dan juga mengenai movement dari kenaikan harga sem yang cukup besar di Gobernpah waktu yang lalu. Waduh Dewan Direksi, kami bisa silakan. Ya, bisa saya jawab. Waduh, nomor satu mengenai laba sampai dengan bulan April. Jadi saya klarifikasi, bukan labanya negatif, tapi maksudnya Ibu Fathia adalah growth-nya ya. Growth-nya dibanding dengan tahun lalu masih lebih minus growth di laba year-to-date April. Tapi kenapa forecast sampai dengan tahun, akhir tahun ini bisa positif? Jadi tadi sempat kita sudah singgung, kenaikan harga komoditas itu dimulai dari Q2 tahun 2021, kemudian meningkat tajam di Q3 dan Q4 2021, kemudian karena terjadi perang, kemudian kenaikan komoditas tersebut berlanjut di Q1 2022. Nah, untuk perseroan, kita impact terhadap perusahaan, margin-nya itu terasanya belum di Q1 2021, tapi baru terasanya mulai di Q2 dan kemudian terasa lebih beratnya di Q3 dan Q4 2021. Dan kita sudah menerapkan kenaikan harga dimulai tahun 2021, kuartal 3. Sehingga kalau kita bandingkan nanti dengan full year, di mana tahun lalu 2021, semester 2, dampak gross margin itu sedang hebat-hebatnya. Tapi di 2022 ini nanti dengan komoditas sudah topis dan kemudian cenderung turun di bulan ini, dan juga ada kenaikan harga yang sudah diterapkan, sudah efektif, impact yang terhadap perusahaan di akhir tahun lalu dan di awal tahun ini, dan juga dengan ada beberapa wave kenaikan harga lagi di Q3 nanti di tahun ini, kita percaya margin perusahaan akan lebih baik di kuartal ke-3 dan ke-4 tahun ini. Dan kemudian dengan peningkatan sales yang akan terjadi, itu makanya bisa mengkontribusi terhadap positive growth profit perusahaan. Nah untuk second half of the year itu biasanya memang di Mayora itu lebih besar omsetnya dibandingkan dengan first half of the year. Karena ada banyak export dan seasonality export juga yang akan dinikmati oleh perusahaan di semester kedua ya, setiap tahunnya. Dan kalau kita tidak memforkas dengan konservatif tadi pertanyaannya, seberapa sih optimisnya? Mungkin kita bisa lebih optimis antara 10 sampai dengan 15 persen gitu, range growthnya di top line. Tetapi kembali lagi, karena keadaan situasi global baik di sisi ekonomi maupun di sisi sosial politik sangat tidak stabil, kita juga tidak berani memberikan focus yang terlalu optimis, sehingga secara konservatif kita yakin bisa mencapai 10 persen growth. Dan untuk tahun ini perusahaan dengan growth 10 persen dapat menembus angka 30 triliun di top line-nya. Kemudian untuk yang CAPEX ini bisa tolong Pak Hendrik jelaskan Pak, dan eksternal funding-nya itu. CAPEX yang 2 triliun itu perikiran kita untuk spending tahun 2022. Jadi sebenarnya total proyek 2022 itu seluruhnya adalah 3,6 triliun, tapi spending-nya terbagi menjadi 2022 dan 2023. Di 2022 kita estimasi 2 triliun. Untuk pembiayaan bank, untuk pembiayaan eksternal, itu kita usahakan dari beberapa bank, yang sekarang, spesial sekarang itu kita lagi urus, ada sebagian yang sudah ternasangan, sebagian yang belum. Pembiayanya kurang lebih 2 per 3 dari kebutuhan. Jadi kalau untuk tahun 2022, 2 per 3-nya kurang lebih 1,3 triliun. Export Mayora berkembang dengan baik. Hampir 40 persen lebih, hampir 50 persen usaha bisnis Mayora adalah export base. Dan sebagaimana diketahui oleh masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di dunia, salah satu, memang salah satu produk perusahaan yang sangat populer adalah permen kopi-kopiko ya. Sehingga sempat menjadi trending topic di belakangan ini. Dengan global recession tidak mempengaruhi apa ya? Permintaan ekspor? Dengan globalisasi tidak mempengaruhi produk-produk import. Begitu pertanyaanku ya. Dengan kondisi global inflasi yang seperti ini, yang kemungkinan juga akan ada resesi global gitu Pak. Ada pengaruh enggak ekspornya akan berkurang atau sudah mulai kelihatan melemah ekspornya? Global inflation. Oh iya, oke. Jadi untuk produk Mayora, kita tidak mengalami pelambatan, justru kita mengalami pertumbuhan ekspor. Memang ada sedikit terkendala di kuartal 1 mengenai logistik, tetapi mulai terurai dan hambatan tersebut sempat diatasi, sehingga demand yang naik terhadap produk perusahaan bisa dipenuhi. Terima kasih. Saya rasa cukup Bu ya. Kita lanjutkan kepada penanyaan berikutnya. Kepala Ibu Ingrid dari Mandiri Sekuritas, kami persilahkan untuk menyalakan video dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sorry, sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada bermasalah dari sisi kameranya. Cuma mungkin saya mau mengucapkan selamat siang kepada Dewan Direksi Mayora. Terima kasih atas pemaparannya. Saya memiliki tiga pertanyaan, Pak. Yang pertama, mengingat Mayora sudah melakukan beberapa wave kenaikan harga dan yang terakhir di April ya. Tapi jika kita melihat kinerja di bulan April as a stand alone, mengapa gross margin di April masih turun dibandingkan dengan first quarter 2022? Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, apa yang dilakukan perseroan untuk membukukan net margin yang lebih tinggi di April dibandingkan first quarter 2022 walaupun tadi di gross marginnya masih terjadi penurunan. Dan yang ketiga, dengan penurunan beberapa komoditas seperti gandum dan CTO dalam beberapa minggu belakangan, apa yang dapat dilakukan perseroan untuk memanfaat momentum ini? Terima kasih. Yang oke, terima kasih, Ibu Ingrid. Kami samari. Untuk yang pertama, ada perseroan beberapa kali melakukan kenaikan harga, mengapa gross margin sampai dengan April masih turun. Yang kedua adalah, apa yang akan dilakukan perseroan untuk membukukan margin yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah, dengan penurunan harga komoditas CTO dan gandum beberapa waktu yang lalu, beberapa saat berapa lalu, apa yang dapat dilakukan perseroan untuk mendapatkan manfaat dari itu. Kalau dari Dewan Direksi, kami persilah. Kalau yang nomor satu, Bu Ingrid, mengenai kenaikan harga di April, belum berpengaruh ke gross margin secara full, karena biasanya kenaikan harga diterapkan, kemudian berdampak di sisi retailer dan konsumen lulubu. Sehingga mereka akan mendigest dari inventory atau stok yang ada di mereka, kemudian ke wholesaler, ke distributor, baru akan memberikan dampak yang positif kepada perusahaan pada saat perusahaan sudah mereplanis stok di trade tersebut. dan kenaikan di bulan April pun belum sepenuhnya yang kita tanakan. Maksud saya, di dalam tahun ini masih ada rencana-rencana untuk kenaikan harga lagi yang akan berdampak positif di kuartal ke-3 dan ke-4. Margin yang lebih tinggi itu memang salah satunya tadi, kita masih memiliki rencana-rencana untuk menaikkan harga per gram di kuartal ke-3 dan ke-4, tidak melulu dengan cara menaikkan harga produk, tetapi juga dengan cara produk mix dan kemudian memberikan gramasi yang lebih optimal untuk konsumen dan lainnya. Kemudian untuk harga komoditas yang trending pada satu bulan terakhir ini, seperti yang Ibu tahu, biasanya kalau di fast moving consumer goods, setelah kenaikan harga, komoditas turun, biasanya perusahaan-perusahaan FMCG tidak akan segera memberikan bonus atau memberikan penurunan harga kepada pasar, tetapi justru akan berdampak positif kepada bottom line perusahaan karena kita tidak mengetahui fluktuasi ke komoditasnya. Jadi biasanya perusahaan FMCG tidak akan segera membatalkan rencana kenaikan harga atau menurunkan harga dengan adanya trending komoditas yang turun. Kalau boleh tahu, Pak, berapa besar kenaikan harga yang diaksipasinya yang akan dilakukan di second half tahun ini, Pak? Jadi kurang lebih masih ada 8% lagi terhadap margin, terhadap kenaikannya, average price product kita. Oke, di second half akan ada kenaikan 8% lagi, Pak ya? Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Dewan Direksi. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir ya. Oke, saya berikan kepada Ibu Gina kepada Ibu Gina, kami persilakan. Baik, selamat sore. Saya ingin bertanya yang pertama tadi, Mayora melakukan PPS dan hasilnya bagaimana? Apakah ada pergantian direksi atau pembagian dividen? Yang kedua, untuk strategi promosi tahun ini seperti terutama untuk produk Kopiku, apakah muncul di serial global seperti drama saya lagi atau bagaimana? Oke, untuk nomor satu bisa saya jawab. Untuk nomor dua mungkin mohon Pak Riki untuk ininya menjawab ya. Jadi di dalam hasil RUPS tadi, selain daripada yang umum dilakukan oleh semua perusahaan, yaitu memberikan tanggung jawaban dari kinerja perusahaan dan manajemen di tahun 2021, kemudian mengenai auditor, kami ada agenda lain, yaitu memberikan dividen, Bu, sebesar Rp21 per lembar, yang mana sebesar kurang lebih Rp469 miliar. Kemudian juga ada agenda mengenai penambahan dalam susunan direksi, yaitu perusahaan mengangkat Bapak Riki Afrianto yang hadir dalam public expose ini sebagai direktur global marketing untuk memposisikan perusahaan juga yang ekspornya semakin besar dan Mayora yang semakin menjadi perusahaan fast moving consumer goods internasional dari perusahaan regional menjadi perusahaan global. Kemudian untuk strategi promosi, bisa Pak Riki menjelaskan ke Bung Gina. Terima kasih, Bu Bung Gina. Untuk strategi promosi Kopiko di tahun ini, pertama kita melihat bahwa market kan sudah mulai dibuka. Kita melihat ini sesuatu yang positif. Dalam hal strategi brand Kopiko sendiri adalah bagaimana kita memastikan produk kita tersedia di berbagai channel. Karena dengan dibukanya pasar, channel-channel yang tadinya mulai ditutup atau tertutup sebelumnya karena pandemi mulai terbuka. Jadi kita pertama memastikan produk tersedia bagi konsumen kita agar mereka gampang. Kedua, kita tidak melupakan bahwa Kopiko ini kan mengandung kopi, sebenarnya kopi asli yang bisa dirikmati kapan saja dan di mana saja. Kita melihat oportunitinya menjadi satu-satunya permen yang bukan permen tapi kopi yang bisa dirikmati kapan saja dan marketnya itu tidak hanya di Indonesia. Jadi di berbagai negara. Kita pengen brand kita ini menancap di benak konsumen. Sehingga investasi tetap kita lakukan dalam art advertising. Dan ketiga, di drama Korea pastinya kita mengharapkan melihat efek yang cukup positif terhadap brand Kopiko tidak ada di Indonesia. Kita sedang mempertimbangkan. Pastinya kita pengen Kopiko tetap ada di drama Korea jadi mohon bisa ditunggu. Yang pasti mudah-mudahan Kopiko bisa menghasilkan berbagai inovasi dan tetap dicintailah tidak hanya di Indonesia tapi menjadi kebanggaan brand Indonesia yang bisa ada di kancah atau di market global. Terima kasih, Bu Mina. Terima kasih. Pada Pak Riki atas jawabannya. Demikian pertanyaannya. Kami kembalikan ke MC. Silakan. Tanyaan terakhir tadi. Maka berakhirlah sudah publik ekspos kita pada siang hari ini. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi PT Mayora Indah TBK kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.